Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Skorompets Sharing Channel akan berikan informasi tentang apa sih yang akan kamu lihat setelah maintenance nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama, teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis ini Konami itu akan menyelenggarakan maintenance dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 15 waktu Indonesia Barat Ataupun jam 10 waktu Malaysia, teman-teman semua sampai jam 4 petang waktu Malaysia E-Footballnya nggak akan bisa dibuka, tetapi kalau kamu udah nggak sabar untuk mainan e-Footballnya Kamu silahkan untuk langsung aja coba buka jam 14 waktu Indonesia Barat karena biasanya udah bisa dibuka Kemudian disini Konami sudah mengkonfirmasi teman-teman semua bahwa di hari Kamis ini Teman-teman semua, Konami itu akan mengeluarkan pemain showtime tak ke tem ke tem momentum dribbling tak ke bling ke bling Dari tanah Italia teman-teman semua, sesuai dengan prediksi Open Sharing Channel Cacako lagi, tersesat, tersesat, tapi bohong Tetapi teman-teman semua sayangnya bocoran dari Konami ini ya cuma sebatas tanah Italia Dan juga tentunya momentum dribbling Kemudian teman-teman semua kalau kita lihat ya teman-teman semua Disini untuk pemain-pemain dari Liga Italia yang dribblingnya itu di atas rata-rata Yang pertama teman-teman semua ada Kevarat, ada Ciesa dan juga tentunya Rafael Leao Cuma kalau kita lihat 2 minggu ke belakang teman-teman semua Dimana paketan showtime tak ke tem ke tem ini cuma ada 1 pemain aja yang memiliki skill Teman-teman semua contoh di PSG nya disini cuma ada si Mark Winos yang punya Fortress Kemudian untuk yang Manchester City kemarin disitu ada Rodri Takedri-Kedri aja yang memiliki skill game changing pass Jadi menurut gue teman-teman semua untuk paketan showtime tak ke tem ke tem dari tanah Italia ini Teman-teman semua itu hanya akan ada 1 pemain aja yang memiliki skill momentum dribbling teman-teman semua Dan disini antara Kevarat atau Ciesa atau bisa jadi Rafael Leao termantul-mantul Cuma gue lebih beratnya itu adalah ke Kevarat teman-teman semua karena seperti yang kita keteh bersama Kalau kamu lihat teman-teman semua dari 2 paket showtime yang ke belakang teman-teman semua Itu biasanya isinya itu adalah paket juara liganya teman-teman semua Contoh disini ada juara Liga PSG teman-teman semua Nah ini PSG ini emang bukan Liga Perancis teman-teman semua Liga PSG dan juga tentunya juara UCL teman-teman semua disini ada Manchester City taketik-keti Jadi untuk tanah Italia ini kemungkinan besar akan diisi showtime taketik-ketem Dari sang juara Liga Itali tak keli-keli ada Napoli tak keli-keli termantul-mantul Kemudian untuk isian paketannya karena kita lihat sang juara PSG ini paketannya campuran Teman-teman semua gak hanya dari PSG aja kemungkinan besar paketannya juga akan diisi dari pemain-pemain Contoh misalkan dari Juventus dan juga tentunya Milan tak kelan-kelan Sebagai teman-teman semua tim-tim besar dari Liga Itali dan juga tentunya posisinya juga bervariasi Disini ada pemain sayapnya diwakili oleh Kevarat Kemudian untuk chefnya bisa jadi Vlahovic Juventus Dan untuk backnya bisa jadi ada si Tomori dari AC Milan tak kelan-kelan Tapi balik lagi ini masih prediksi Open Sharing Channel Teman-teman semua sampai sekarang Konami itu baru mengumumkan bahwa intinya dari tanah Italia Dan juga tentunya ada skill momentum dribblingnya Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa kita masih berada dalam kampanye eFootball Festival Teman-teman semua dimana Disini itu akan ada bonus eFootball Festival login Teman-teman semua dimana Di hari login pertama teman-teman semua nanti secara otomatis Kamu itu akan mendapatkan satu pemain showtime tak ke tem ke tem dari Konami Tapi ingat ini adalah gratis gacha bukan 100% showtime Bintang 3 terus Kemudian teman-teman semua selain kita mendapatkan satu showtime tak ke tem ke tem gratis gacha Kita juga akan mendapatkan 50 koin ning tak kuning-kuning Dengan alojin 7 hari berturut-turut Dan di hari kelimanya teman-teman semua kita akan mendapatkan 50 koin ning tak kuning-kuning dari Konami Kemudian kamu nanya bertanya-tanya tentang kampanye yang berhadiah 10 ribu koin Dik tak kuning-kuning Emang udah gila Konami Ampun 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 Nah disini teman-teman semua Konami udah mengkonfirmasi bahwa Dari 29 Juni kemarin teman-teman semua Konami itu sedang mengadakan kampanye retweet Dimana Konami akan membagikan 10 ribu koin ning tak kuning-kuning teman-teman semua Untuk 20 orang pemenang tak kenang-kenang dan juga tentunya kampanye ini itu teman-teman semua cukup panjang Periodenya dari 29 Juni sampai tanggal 9 Juli nanti Tetapi teman-teman semua sayangnya disini Konami sudah mengkonfirmasi Untuk syarat berpartisi sapi dalam kampanye ini teman-teman semua Kamu itu harus tinggal di Jepang teman-teman semua Bukan region Jepang ya teman-teman semua Karena tentunya nanti hadiahnya itu akan dikirimkan ke alamat pengiriman hadiah yang di Jepang Jadi kalaupun kamu ikutan kampanye ini dan kamu menang teman-teman semua Tetap aja kamu gak punya alamat rumah di Jepang Cuak Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi masih akan ada acara tantangan Dimana dengan menyelesaikan tantangan ketiganya teman-teman semua kamu itu akan mendapatkan 50 koin Aning tak kuning-kuning dan juga tentunya 3 kali item penambahan skill Dengan menyelesaikan tantangan ke satu dan juga tentunya tantangan keduanya Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu akan menambahkan Albert Ferrer Teman-teman semua di penukaran e-football poin teman-teman semua seharga 5000 e-football poin Kemudian untuk memperingati 28 tahun e-football mobile teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu akan membagikan 5000 e-football poin Pink tak ke pink ke pink secara gratis tak ke tis-ketis sehingga secara otomatis teman-teman semua kamu itu bisa mendapatkan Albert Ferrer secara gratis tak ke tis-ketis Dengan mengklaim 5000 e-football poin dulu kemudian kamu tukarkan kepada Albert Ferrer Kemudian teman-teman semua pertanyaannya bagaimanakah dengan bocoran POTW termantul-mantul teman-teman semua Nah disini teman-teman semua seperti yang kita ketehi bersama paketan Encore 29 Juni itu terdiri dari paketan POTW 3 November 10 November yang part 1 nya Kemudian yang part 2 nya terdiri dari 17 November dan juga tentunya 28 November Sehingga teman-teman semua menurut gue untuk paketan Encore 30 POTW 6 Juli nya teman-teman semua itu adalah terdiri dari POTW yang dikeluarkan di bulan Desember tanggal 1 dan 8 untuk part 1 Dan part 2 nya terdiri dari POTW 15 dan 22 November dan disini kalau gue lihat di data pack untuk 1 Desember dan juga tentunya 8 Desember teman-teman semua ini adalah paketan isian dari pemain POTW termantul-mantul Yang masih event International Cup teman-teman semua dan juga tentunya kalau misalkan Konami enggak mengeluarkan yang versi negaranya Bisa jadi Konami mengeluarkan POTW ijo tak kejo-kejo yang terdekat ya teman-teman semua Nah untuk POTW ijo tak kejo-kejo yang terdekat itu adalah POTW 12 Januari dan juga tentunya 19 Januari Selanjutnya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi akan menambahkan kampanye target teman-teman semua di e-football festival kefal-kefal Karena seperti yang kita kotif bersama untuk target di minggu pertama ini teman-teman semua kita itu baru menyelesaikan 9 target Dan mudah-mudahan di minggu keduanya teman-teman semua Konami akan menambahkan target Sehingga teman-teman semua kita bisa mengklaim teman-teman semua hadiah-hadiah terbaru teman-teman semua di target e-football festival termantul-mantul Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh